Buat orang tua di rumah, buat mama, sehat terus. Jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Karena Hilda jauh, kalau sakit nggak bisa ngerawat langsung. Mungkin harus sehat-sehat terus. Doain Hilda disini, semoga semuanya lancar. Semoga dijaga terus sama Allah. Mungkin harus sehat-sehat terus sampai Hilda balik pulang lagi. Bagaimana kabar diriku? Baik-baik saja, sedikit ku takjub. Kalau perkenalkan, nama aku Hilda Asnah, dia cari panggil Hilda. Terus dari Ibu Kitinggi, aku ikut program Outer. Video aku ke Jerman itu, cari pengalaman. Oh benar. Mungkin nanti bisa lanjut kerja sama Jawa Jawa. Tutur batinku, takkan salah. Silahkan pergi, ku terasa kalah. Aku IJ itu posting kalau ada challenge IJ yang pertama gitu kan. Oh, jadi ikut IJ challenge juga nih? Iya, ikut. Nah dibuka lah, IJ ini buka magang gitu kan. Aku tertarik juga nih kan, kayak baca-baca apa benefitnya. Pas daftar itu, IJ buka programnya buat Minpo Sultan. Jadi dari mengikuti program magang di IJ, beneran diberangkatin nih ke Jerman. Iya, ini buktinya sekarang. Semua kesempatan dan langkah, ku coba kau tutup. Kan ku buat jalan ku sendiri. Aku tuh dari dulu emang gak ada cita-cita keluar negeri gitu loh. Misalnya kayak yang dekat aja Malaysia, Singapura gitu loh. Kayak gak ada gitu ya. Cuman ya punya mimpi keluar negeri ini ya sejak di IJ ini lah. Sejak aku mulai magang di IJ. Udah lah sampai sekarang terwujud, Alhamdulillah. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna, akan kurayakan apa adanya. Sama YJ juga aku mau terima kasih banyak, banyak banget. Gak bisa diungkapin sama kata-kata. Pokoknya kalau aku kenal YJ mungkin aku gak bakal sampai di sini. Kau tak rasa kalah, namun percayalah sejauh mana kau mencari. Takkan kau temukan yang sebaik ini. Takkan kau temukan yang sebaik ini. Jiwa yang sebaik itu hanya aku. Takkan kau temukan yang sebaik ini. Dan kita kembali lagi nih di segmen ya IJ antar peserta. Saat ini kita udah berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Untuk mengantarkan salah satu peserta program au pair ke Jerman. Nah, perempuan dari Bukit Tinggi yang udah duduk di sebelah aku ini. Datang jauh-jauh ke Jakarta untuk berproses dan belajar bahasa Jerman. Akhirnya sebenarnya lagi dia akan memijakan kakinya di negara Jerman. Kalau Kak Wilda sendiri perasanya gimana nih? Campur aduk sih kayak seneng juga, sedih juga, kayak deg-degan juga. Apalagi kan, bukan campur aduk lah kayak semua perasaan tuh bertambah-tambah di sejarah. Nano-nano di sini di sejarah nih. Aku mau ngajak Kak Wilda buat throwback lagi. Kita balik ke saat pertama kali. Jadi, gimana sih ceritanya Kak Wilda ketemu dengan YIJ dan mengikuti programnya? Aku tahu YIJ itu awalnya dari Instagram kan. Nah, pas itu aku follow-nya kalau nggak salah di tahun 2019 tapi lupa bulannya. Nah, nggak lama. Abis itu aku YIJ itu posting kalau ada challenge YIJ yang pertama gitu kan. Oh, jadi ikut YIJ challenge juga nih? Iya, ikut. Menang! Menang ya? Menang? Oke. Awalnya tuh iseng-iseng doang kan, kayak mau coba gini, matahal menang, terus dapet potongan program yang lumayan gede lah gitu kan. Aku tag video, terus aku upload di Instagram gitu kemarin kan. Pengumumannya tuh kalau nggak salah seminggu apa dua minggu gitu kan. Jadi challenge itu, nah dibuka lah YIJ ini buka magang gitu kan, buka magang. Nah, aku kayak, aku tertarik juga nih kan, kayak baca-baca apa benefitnya, terus kita perlu mulai bayar berapa. Pokoknya aku baca secara detail gitu kan. Dia udah coba juga apply itu kan, apply itu apply, lewat email kan kemarin, motivasi, CV, pokoknya sekitaran ini tuh kan. Yang dibutuhkan ya? Ingat nggak posisi apa waktu itu? Pas daftar itu, ya dia buka programnya buat admin konsultan. Oh admin. Nah ya, konsultan. Konsultan ya. Terus yaudah kan, kayak waktu itu aku ngerasa aku konsultan bisa nih, pokoknya kayak yaudah. Sesuai kriteria ya? Cuma admin doang gitu kan, cuma atau mikirnya gitu kan. Jadi udah coba aja apply menatauan rezeki gitu kan. Jadi yaudah pas aku apply itu berkas-berkasnya udah semua kan. Terus minggu kemudian di chat sama adminnya, kalau gak salah Mas Dodi, Mas Dodi bilang, kalau berkas aku udah terima dan aku, kapan ada waktu buat interview magang gitu kan. Sebelum pengumuman magang itu keluar, ya pengumuman challenge itu udah keluar gitu kan. Jadi yaudah gitu kan, pas challenge itu dapat kotongan 5 juta sama buku next work 3 level itu. Itu hadiahnya? Ah ya hadiahnya dari. Itu juara berapa? Kau kemarin dapat juara 3. Juara 3 hadiahnya 5 juta ya? Potongan 5 juta. Oke oke oke. Cuma pas itu kan, ya pas itu kan aku mikir kayak potongan segini, tapi biaya ikir opannya tuh kan gede gitu kan. Jadi aku kayak yaudahlah gitu kan, yaudah. Karena habis itu baru keluar magang gitu kan, terus aku apply. Nah habis itu baru seminggu atau demi minggu juga ya. Terus kemungkinan kalau aku lolos magang batch 9 gitu. Yeay! Itu pengumumannya kalau gak salah keluar magang itu September. Nah hasilnya itu kalau gak salah Oktober-Oktober ketengahan gitu kan. Terus ditanya sama her kan, pas udah dikasih oh hasil kalau aku lolos, kapan ada waktu buat mulai kejar, aja kata-kata gitu kan. Jadi yaudah aku bilang, kalau bulan depan insya Allah bisa her. Jadi yaudah terus pas bulan November awal, aku di itu, udah magang magang. Gabung nih ya sama Yaiji. Iya gabung sama Yaiji. Wihdi, keren-keren. Jadi dari mengikuti program magang di aja, beneran diberangkatin nih ke Jerman. Iya, ini buktinya sekarang. Hari ini, wow keren-keren. Masih ingat gak momen-momen apa sih yang paling menyenangkan waktu magang kemarin? Ya yang aku rasain, kayaknya semua emang menyenangkan ya. Lingkungan kejahatnya tuh ke lingkungan keluargaan gitu. Keluargaan banget ya. Kalau awal-awal datang kan, kayak masih belum kenal gitu kan. Cuman ya, kayak aku tuh, welcome gitu lah kan. Dan denger-denger juga, kemarin Kak Wilda sempat juga ya, posisinya pindah-pindah gitu ya? Iya, sampai akhir magang tuh pindah-pindah kan. Apa sih, gak ada yang tutup gitu loh, misalnya kayak kalian-kalian ini yang di belakang kamera. Tapi meskipun pindah-pindah posisi gitu, Kak Wilda sendiri tetap menikmati gak? Tetap enjoy gak di magang 3C? Iya sih aku kayak, yaudah kayak di, kita kan kerja sama orang gitu kan. Jadi apa yang disini udah aku ngikut aja. Oke, jadi dari pindah-pindah posisi itu kan perlu adaptasi lagi. Mungkin itu salah satu rintangannya ya, pas magang ya? Iya. Ada rintangan lain lagi gak yang Kak Wilda pernah rasakan kemarin? Pressure-nya mungkin? Oh rintangan kayak, ini cuman gak ada, cuman kayak gak yang gimana-gimana banget gitu kan. Berarti udah tahan banting masuk di dunia kerja ya? Iya, padahal kayak, padahal aku baru pertama kali tuh kerja di IJ. Sebelumnya kan aku tamatan 2018 SMA kan. Kelas 4 kuliah, terus yaudah dari 2019 langsung ke IJ. Jadi tamatan SMA pun bisa ya berangkat ke Jerman dan memulai karir di sana ya. Dan informasi tambahan juga nih, buat program oper itu sendiri maksimal usianya 26 tahun ya. Jadi buat kawan IJ yang belum daftar, buruan daftar keburu terlambat nih nanti. Terus setelah program magang itu selesai, bisa langsung ikutan kelas di IJ ya Kakya? Iya, aku selesai magang kan Agustus juga kan. Terus aku kelas tanggal, kalau salah tanggal 26 Agustus deh. 26 Agustus tahun kemarin? Tahun kemarin, tahun 2001. Masih inget gak gurunya siapa kemarin Kak? Inet dong, Pro Erlin. Oh, Pro Erlin. Disama dong Pro Erlin. Oh iya, tadi dapet salam dari Pro Erlin ya. Kemarin diajarin sama Pro Erlin sampai di level apa? Nah, kalau anak magang tuh kan di benefitnya tuh bisa belajar Bahasa Jerman sampai level B2. Nah ya, aku kemarin belajar sampai B2 sama Pro Erlin. Terus kemarin pas ambil ujian sertifikasinya level apa tuh? Dan apakah langsung berhasil, langsung lulus saat ujian? Kebetulan karena ya gimana ya, karena ada satu dan lain hal lah gitu. Aku akhirnya ambil ujian A2 di Januari. Dan itu pas persiapan A2 itu sama Pro Eta. Soalnya Pro Eta kan ngurusin anak A2 gitu. Jadi udah sama Pro Eta. Januari ujian dan Alhamdulillahnya ya langsung lulus. Langsung lulus? Mantap sekali. Jadi gak ada kendala-kendala lain ya selain yang tadi harus ngambil M A2 ya. Waktu daftar ujian tuh gimana tuh? Daftar ujian kan yang ngedaftarin kantor ya. Oh didaftarin kantor juga. Jadi udah tinggal nunggu kabar dari kantor, dapet kota apa enggak. Yaudah terus kita lanjut administrasi dan lain-lainnya. Nah kalau di YIJ ini kan yang belajar juga banyak ya. Nah dari background yang bermacam-macam juga nih. Kalau dari Kak Wilda sendiri, gimana proses belajarnya di YIJ? Ketemu teman-teman dari berbagai macam kota juga. Apakah menyenangkan? Bisa menikmati juga enggak belajarnya? Ya ketemu teman banyak ya pasti ada apa sih suka dukanya gitu lah kan. Karena beda orang, beda kepala, beda pemikiran. Jadi udah kayak menyenangkan sih menyenangkan ya. Karena ketemu teman baru kan. Yang enggak menyenangkannya cuma kayak ya mungkin ada yang enggak sesuai lah sama kita gitu kan. Iya, iya, iya. Tinggalnya di mes juga ya? Aku di mes. Jadi bareng-bareng gitu ya. Tapi kadang kalau kita ketemu kumpul bareng sama orang yang punya mimpi sama. Jadi mereka bisa menularkan semangat di rumah ya? Iya, bener banget. Apalagi kayak yang udah, aku kan dari 2019 kan. Banyak teman-teman yang berangkat sana kadang udah ada lanjut program lain juga. Jadi memotivasi buat nyusul mereka. Iya, bener banget. Apa momen yang paling Kak Wilda ingat? Entah itu momen yang menyenangkan, suka duganya tadi? Yang enggak pernah Kak Wilda lupakan? Atau pelajaran buat Kak Wilda? Di mes beda orang, di kelas juga beda orang kan. Apalagi di kantor juga beda orang pas masih malam. Menyenangkan dia ada menyenangkan kan. Cuma yang neselinnya ada juga. Apalagi terutama yang di mes, yang di kamar gitu kan. Yang di mes seluruh mes gitu kan. Karena kayak udah lama gitu. Terus orang, teman-teman juga ganti-ganti. Karena udah ada yang selesai periode ini. Terus nanti lagi. Udah berangkat terus ganti lagi kan. Ganti-ganti orang itu kayak adaptasi lagi sama orang baru gitu kan. Itu sih kayak yang kayak melelahkan. Kayak melelahkan gitu loh. Pengen cepet-cepet kelar. Tapi berarti skill adaptasinya Kak Wilda tuh bener-bener diuji ya? Mulai dari posisi magangnya pindah-pindah. Terus kita harus tinggal di mes, di kelas, di kantor. Harus bisa menyesuaikan diri dimanapun kita berada ya. Nah itu juga sebenarnya modal juga buat ke Jerman kan. Nanti belajar budaya baru lagi. Ketemu orang yang bener-bener beda dengan kita kan di Indonesia kan. Menariknya pasti banyak rintangan, tantangan yang bakal datang. Tapi apa sih kalau dari Kak Wilda sendiri yang membuat Kak Wilda tetap bersemangat buat melanjutkan perjuangan ini? Karena apa ya kayak ya tiap orang tuh pastilah ada di posisi up and down-nya kan. Kalau pas aku lagi down paling ya... Memotivasi. Aku tuh memotivasi diri aku sendiri kan. Kayak aku bilang sama diriku aku udah disini nih udah mulai dari awal udah lama juga. Makanya mau gak mau apapun rintangannya, apapun yang masalah bakal aku hadapin ke depan. Aku harus selesaiin sampai akhir sampai ya sampai keinginan yang aku bener-bener ingin tuh tercapai gitu loh. Pokoknya yaudah misalnya ada rintangan atau tantangan di tengah gitu kan. Pasti adalah kan. Yaudah sesuai dengan yang prinsip aku tadi. Kalau aku udah mulai aku harus nyelesainin sampai akhir. Berarti ini memang pilihan dari Kak Wilda ya? Maksudnya gak ada orang yang maksa. Enggak, gak ada sama sekali. Malahan kayak emang akunya yang tau dulu kan program ini kayak orang tua. Eh ada sih kakak. Cuman waktu itu dia belum menjelasin secara detail gitu kan. Jadi udah aku cari-cari tau sendiri. Cari testimoni gitu kan udah semakin yakin, semakin mantap buat memulai. Kalau Kak Wilda sendiri ngerasain gak sih perubahan dari saat pertama dulu waktu masuk di IJ sampai sekarang ini? Perbedaan apa antara Kak Wilda yang dulu dan Kak Wilda yang sekarang ini? Apa ya? Paling kayak aku merasa aku tuh lebih misalnya kenalan sama orang baru. Kayak mulai pembicaraan gitu lah kan. Cuman dulu tuh awal-awal. Dari kayaknya emang dari kecil dia emang anaknya introvert kayaknya. Introvert kan lah gitu lah anaknya kan susah beradaptasi gitu kan. Jadi sementap di IJ yaudah kayak perlahan-lahan gitu aku udah mulai bisa memulai pecah kepala misalnya ada orang baru gitu kan. Terus ngomong kayak gagul-gagul gitu loh kayak bingung mikirnya lama gitu apa yang mau diomongin kan. Cuman sekarang aku ngerasanya, aku ngerasanya ada perubahan lah gitu peningkatan gitu. Oke. Ya selama ada rimah wang di IJ gitu. Oke. Kalau dari tanggapan dari keluarga nih gimana tentang planningnya Kak Wilda untuk ke Jerman? Apakah mereka udah dukung Kak Wilda sejak awal? Kalau izin orang tua ya agak sulit gitu kan. Terutama kemarin tuh papa karena anak cewek gitu kan. Anak cewek terus yang terakhir juga. Oh anak cewek terakhir? Hmm. Anak cewek terakhir juga. Terus kerja di Jakarta. Terus nanti selesai kerja di Jakarta langsung ke itu kan ke Jerman kan. Jadi misalnya kan kayak orang tua tuh pemikirannya jauh gitu kan. Jadi yaudah pas emang kalau susah sih ngeyakinin papa kemarin tuh kan. Itu kakakku, kakakku kan dulu sempat kuliah juga di Tangerang kan Cilegon. Nah terus yaudah karena kakakku tuh udah pernah keluar yaudahlah yang penting kalau emang itu yang terbaik yaudahlah dia kasih izin. Kalau sama mama ya mikir juga sih cuman ya gak terlalu yang susah gitu minta izinnya sama papa sih yang gak. Terus selama gak lama habis itu yaudah kayak yaudah yang pergi aja yang penting kayak jaga diri, jaga perlaulan gitu-gitu. Oh jadi waktu itu sempat ada kendala waktu minta izin pas magang yaudah ya. Iya, iya pas magang. Tapi dibantu oleh waktu dan doa ya pastinya ya. Iya. Terus satu lagi kata papa kemarin, kenapa gak kerja di sini aja, di sini aja tuh maksudnya di Bukit Tinggi kan di tempatku gitu. Terus aku bilang emang udah pernah coba kayak ngelamar kerja gitu kan cuman gak banyak juga sih. Ya belum keterima aja gitu kan terus yang di IJ ini udah fix. Nah kalau gak salah aku minta izinnya tuh pas udah keterima deh. Kalau gak salah pas udah keterima soalnya kan kayak yaudah terima nih kan udah jelas kan. Jadi udah mungkin itu juga izin orang tua aja jadi gampang. Udah mereka gak bisa. Bapak sih sebenarnya jangan ditiru kalau bisa minta izin orang tua itu sebelum kamu melakukan sesuatu yang besar gitu. Agak itu sih maksudnya agak keras, agak keras ya gitu lah pokoknya apa yang aku ingin tuh aku harus kejar gitu harus aku lakuin. Kalau dulu Kak Wilda jelasin ke keluarga tentang oper dan lain-lainnya tuh kayak gimana sih oper itu apa nanti kamu tinggal di Jerman sama siapa gitu. Nah waktu itu kan aku kayak masih belum paham nih, maksudnya belum paham banget apa itu oper, apa itu oper nanti disana kita dapat keuntungannya apa kita ngapain aja disana kan. Tentunya kakakku, kakakku yang tadi tuh dia udah tau dari awal itu program oper kan. Jadi udah dia yang bantu jelasin ke itu ke mama sama apa gitu kan, ngomong sama orang tua. Nah kalau di program oper kan ada istilahnya GF atau keluarga asuh ya. Kalau Kak Wilda boleh gak nih dispil keluarga asuhnya disana nanti kayak gimana, bakal punya adik berapa nih disana? Oh ya kebetulan kayak kakku tuh tinggal di Munshen di kota besar terus anaknya dua, cewe sama cowok, yang satu cowok umur 11, yang satu lagi cewe umur 5 tahun. Udah kenal, udah kontak-kontaknya langsung ya sama GFN? Dari kapan nih kalau boleh tau kenalnya? Aku tuh kenal mereka dari Juni tahun ini. Ah oke oke. Itu waktu itu yang nyariin keluarganya disana siapa? Langsung dari itu, dari YIJ. Sebelum ketemu dengan keluarga yang ini, ini udah sempat kenalan gak dengan keluarga asuh yang lainnya? Aku tuh sempat cancel termin, termin di kedutaan satu kali. Nah itu tuh cancel karena belum dapat GF gitu kan, karena kayak waktu dari email kedutaan sama untuk pisahnya tuh kayak jarak dua minggu gitu doang. Jadi pas itu tuh aku masih belum dapat GF kan, aku kemarin lah ke kantor kan ini sama Mbak Sof, sama Frau Irma juga kan. Aku tanya, Frau ini gimana aku bakal dapat GF gak sebelum tanggal segini? Terus yaudah kantor bakal usahain, bakal usahain. Ya udah pas kami dua kalau gak salah gitu. Kamu masih belum dapat tuh, masih belum dapat GF kan. Jadi udah aku bilang aja sama si Safkan. Saf kayaknya aku cancel termin aja deh gak apa-apa dia nunggu yang udah fix dan udah pas sama aku gitu kan. Jadi yaudah pas itu dicariin lagi, udah daftarin, kan udah ke entertainment kan yang pertama. Nah itu udah daftarin lagi, langsung sama si Safkan. Yaudah pas selama itu dicariin GF, dicariin GF ada beberapa kali interview, dua atau tiga. Aku kenalan gak selalu banyak juga sih antara dua atau tiga. Dua sampai empat lah kembang tuh kan, ada profil GF di GF di GF di GF kan. Jadi udah pas GF yang aku fix ini, ya aku ngerasa dia ya sesuai lah sama yang kriteria aku gitu kan. Mungkin dia punya kriteria juga, obor au pair kan. Jadi udah mungkin sama-sama cocok, sama-sama ngerasa cocok lah gitu kan. Jadi udah sama, dia sekarang. Baik gak yang sekarang ini? Baik, selama dari awal interview sampai kemarin aku chatan masih semoga kayak ekspektasi disini sama disana sesuai. Jadi selain ke Jerman, dapet relasi, tapi ini juga dapet keluarga juga ya. Keluarga baru disana juga ya. Kalau boleh tau nih, apa alasan utama yang Kak Wilda memilih negara Jerman itu sendiri? Dibanding dengan negara-negara Eropa lainnya nih. Karena yang emang aku dapetin info pertama tuh ke Jerman gitu loh. Aku tuh dari dulu emang gak ada cita-cita keluar negeri gitu loh kayak. Misalnya kayak yang deket aja Malaysia, Singapura gitu loh kayak gak ada gitu. Gimana ya kayak mikirin biaya juga kan, terus waktu gitu loh makin-makin kan. Cuman ya punya mimpi keluar negeri ini ya sejak di AJ ini lah, sejak aku mulai magang di AJ. Udah sampai sekarang terujud, Alhamdulillah. Alhamdulillah, oke oke. Terus pertimbangan apa yang Kak Wilda pikirkan? Kenapa kok milih program OPER? Apa sih keuntungan yang bakal Kak Wilda dapetin kalau misalnya kita ngikutin program OPER? Keuntungannya banyak ya, lumayan banyak gitu kan. Salah satunya kita bisa tinggal di luar negeri, apalagi di Eropa gitu kan. Kalau Eropa tuh tanggapan orang kan, wah gitu soalnya jauh. Udah settle ya? Ya udah, nanti kita bakal dikasih wasaku juga, uang dikasih makan juga ya pastinya kan. Dapet keluarga di sana ya? Dapet keluarga di sana, dapet keluarga baru lah. Jadi OPER itu bukan kerja ya di sana ya? Bukan, bukan. Kita sebagai kayak kakak asuh bagi anak-anak yang di sana kan. Jadi ya paling kita tuh kayak adik sendiri lah, misalnya nganterin dia sekolah, terus main. Udah kayak aku tuh nganggap OPER tuh kayak keseharian sama adik aja gitu kan. Walaupun aku nggak punya adik, di rumah aku tuh kayak banyak bocil-bocil gitu yang main ke rumah kan. Jadi udahlah, bisa tau lah kan cara ngehandle bocil. Cuman ya beda lah kan bocil di sini sama bocil di sana. Jadi ya tantangan juga sih kalau bakal di sana nanti. Pasti bakal banyak tantangan banget yang bakal ku hadapin gitu. Kalau ikut OPER juga bisa jadi jalan buat yang mau belajar bahasa Jerman, tapi langsung di Jerman ya? Iya, langsung bisa ngomong sama orang Jerman ya kan. Dan itu kursusnya nanti dibayarin juga sama keluarga sana? Kalau kursus setauku dibayar, dibayar aja pun. Cuman nggak full. Nah, kalau dari kak Udah sendiri ada planning atau to-do list nggak? Kalau nanti udah di Jerman, mau kemana, mau ngapain gitu? Kalau mau kemananya ya ada sih. Cuman kayak masih bingung ini gimana, gimana gitu. Terus kalau misalnya kita ngomongin prinsip nih, prinsip apa yang akan kak Udah pegang sampai ketika nanti udah di Jerman? Aku tuh harus nyelesain sesuatu yang udah aku mulai. Mau gimana pun tantangan atau masalah nanti di tengah pasti ada kan. Dijalani, dinikmati gitu lah kan. Kalau misalnya mungkin mau ngedown, pasti ngedown juga kan adalah mungkin ngedown paling kangen sama yang dirumah kan gitu. Homesick? Ya paling kayak, yaudah aku tuh kayak kalau udah mulai nih, udah mulai, udah ngelangkah nih, yaudah selesain sampai mana nanti. Pokoknya jangan sampai berhenti tengah jalan. Itu harapannya buat ke depan ya. Tantangan apa yang bakal, yang ada di dalam benaknya Kak Udah nanti ketika di Jerman bakal ngadepin apa aja? Yang jelas tuh pasti bahasa. Kalau orang sana tuh kan ngomong cepet nih, kita kan kayak baru belajar gitu kan. Pasti nanti pasti kayak banyak nanya, nanya ulang lagi, suruh ulang gitu kan ngomong. Tantangannya itu yang pertama bahasa. Terus karena aku auper, paling ngedown anak-anak-anak, apalagi kan anak-anaknya masih kayak masih banyak mengenal hal baru gitu kan. Jadi harus bisa misalnya dia lagi, dia kan tantrum gitu lah kan. Pasti budaya di sana juga beda banget ya sama di Indonesia. Jauh banget. Oke, nah Kak Wildani kan udah menjadi salah satu atau bahkan mungkin ratusan peserta YIJ yang udah berhasil memberangkatkan diri ke Jerman ya. Ada pesan dan kesan nggak untuk peserta YIJ lainnya yang mungkin saat ini lagi berjuang juga? Sepatah dua kata boleh Kak? Pesan dulu ya, pesan paling sama teman-teman nih yang lagi di YIJ, yang lagi berjuang, yang lagi kelas, yang maupun yang udah selesai kelas, lagi nunggu hasil ujian. Pokoknya kalian, paling aku bisa ngasih semangat doang, semangat terus jangan sampai, kalau prinsip aku ya kalau misalnya kalian mau pakai juga boleh, jangan berhenti di tengah jalan, walaupun apapun di tangannya. Kalau udah mulai, kalau sebisa mungkin, sebisa mungkin harus diselesain sampai akhir. Walaupun misalnya nanti nggak diselesain, yaudah mungkin itu jalan hidup orang masing-masing yaudah beda-beda kan. Intinya belajar aja yang rajin, ingat aja orang tua di rumah udah bayar mahal-mahal gitu kan, terus di sini malah kebanyakan main, kasihan juga orang tuanya. Oke, terakhir, sesi Kak Wilda untuk mengucapkan terima kasih kepada orang-orang, ataupun pihak-pihak yang sudah berkontribusi, mewujudkan mimpi Kak Wilda selama dua tahun ini ya. Mulai dari siapa dulu nih? Terima kasih yang pertama, pastinya sama Allah. Ada yang mau disampaikan nggak buat orang tua? Pesan paling, pesan, udah kalau ngomong orang, terusan kuat gue. Ya, pesan buat keluarga di rumah, terutama buat orang tua, semoga sehat terus. Ini gimana pikir, Ma? Nah, itu nggak bisa, bener, Sende? Ya, buat orang tua di rumah, buat mama, sama bapa, sehat terus. Jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Karena Wilda jauh, kalau sakit nggak bisa ngerawat langsung. Mimpinya harus set-set terus, doain Wilda di sini, semoga semuanya lancar. Amin. Semoga dijaga terus sama Allah, dimimpin. Mimpinya harus set-set terus sampai Wilda nanti lagi, sampai nanti Wilda balik pulang lagi. Terus sama kakak juga, terima kasih buat support-nya dari aku. Dulu, dulu tamat SEPA, sampai sempat nemenin buat daftar kuliah kembali kan. Cuman ya, belum lezekinya aja, dan lezekinya di sini. Ya, makasih aja buat support-nya selama ini udah ngedukung, apapun yang udah pilih, udah neserti juga. Ya, terima kasih buat, buat semuanya. Sama Yeje, juga aku mau terima kasih banyak. Banyak banget. Nggak bisa diunggapin sama kata-kata. Pokoknya, kalau aku kenal Yeje, mungkin nggak bakal sampai di sini gitu kan. Terima kasih buat Hair Ayu, buat Bayu, TTK, Mbak Riska, Mas Dudu, semuanya. Kalian juga yang di belakang kamera sama ini juga Liana udah kenal kemarin. Tapi udah, udah saya nyambung lagi tuh kalau ngobrol kan. Terus, pokoknya ya, cobain aja semoga Wilda di sana lancar-lancar terus. Semoga nggak, di sana nggak, apa sih namanya, nggak, nggak merusuiin kantor dengan masalah-masalah yang udah di... Iya, kayak nggak nyusahin lah gitu kan. Nyusahinnya udah cukup di sini aja, karena jangan sampai nyusahin gitu. Buat sama yang nganterin aku tadi dari rumah, buat ibu, buat abang juga sama kakak tadi yang udah nganterin. Kesini, terima kasih. Titip salam juga buat yang di rumah. Ya, terima kasih selama si minggu ini Wilda udah di, boleh tinggal di rumah. Maafin juga kalau misal selama seminggu ini Wilda udah nyusahin, kayak nge-repotin gitu. Terima kasih. Hai, ada tidipan dari Barisca. Oh iya, terima kasih Barisca. Ya Allah, betul lah. Barisca, terima kasih Makanya. Ini bakal kesukaan aku nih waktu di kantor. Sering beli sama Mbak Rizca. Karena selama-selama cukup pedes kan. Terima kasih Mbak Rizca. Kalau satu lagi sama temen-temen sekalas aku kemarin, yang Agustus tahun kemarin kan. Udah ada yang, Alhamdulillah, dua orang berangkat gitu kan. Pak Tur, Maurel gitu udah di sana kan. Buat Kak Nita, Kak Vera, Iko, Yasmin, Pipi, semangat terus. Semoga ya kita bisa nanti ketemu lagi di sana rame-rame. Ya, riuninya nanti di Paris kata Rafa. Oke, terima kasih banyak Kak Wilda sudah mau berbagi cerita dan pengalamannya sama kawan YIJ semuanya. Ingat-ingat ini bukan akhir dari mimpi Kak Wilda, justru ini adalah permulaan baru. Jadi mungkin rintangan bakal datang lagi. Tapi seperti yang udah kita ketahui, ya tadi ya rintangan tidak akan menjadi hambatan kita buat terus maju. Terima kasih juga buat kawan YIJ yang udah ikutin keseruan keberangkatan hari ini. Sampai jumpa di segmen YIJ antar peserta lainnya. Dadah! Sampai jumpa di segmen YIJ antar peserta lainnya. Sampai jumpa di segmen YIJ antar peserta lainnya. Sampai jumpa di segmenuanya.